Assalamualaikum dan selamat pagi semuanya Dengan saya Farul Farul Hari ini saya ingin kasih tips Ataupun cara merawat aglonema Supaya tumbuh subur dan cepat beranak Jadi seperti yang ada lihat disini ya Disini kita punya black lipstick Kalatea ya Dan juga punya aglonema Dan itu satu lagi adalah black velvet Jadi yang ada disini Ini perlakuannya adalah sama Dan ternyata semuanya ini bisa tumbuh subur Daunnya juga kelebar Tapi sebelum itu saran saya buat anda yang masih pemula Sebaiknya silahkan sentuh tulisan subscribe ya Agar anda mendapatkan semua info gratis Dengan saya Farul Farul Dan jika nantinya dirasa bermanfaat Silahkan share juga ya Buat teman-teman anda yang lain Nah jadi langsung saja teman-teman Sebenarnya untuk merawat tanaman bunga Itu yang pertama sekali yang sangat menentukan adalah media tanam Jadi teman-teman juga tahu ya Cuman mungkin agak sedikit bingung Pakai yang seperti apa Nah disini saya menggunakan media tanam 40% sampai 50% ya Tanah Jadi dan setengahnya lagi Saya menggunakan Campuran sekam padi Jika teman-teman tidak punya sekam padi Mungkin yang mudah untuk teman-teman adalah Arang sekam Boleh juga Jadi silahkan dicampur Arang sekam 50% Dan tanah yang berwarna hitam 50% teman-teman Supaya aglonema Ataupun keladi Kalatea juga ya Bisa tumbuh subur seperti ini Teman-teman Nah Jadi bukan hanya media tanam Kemudian juga untuk pengupukan Pengupukan ya Kalau mau pakai MPK yang biasa Yang 4.000 Ataupun 6.000 sekilo Ataupun ada juga yang 10.000 sekilo ya Jadi umpama seperti ini Kita pakai benar-benar di pinggaran pot Dan tak lebih dari 1 sendok teh aja Teman-teman Kemudian tips yang selanjutnya Supaya aglonema teman-teman Keladi juga ya Kalatea juga Walaupun keadaannya seperti ini Tidak ada penyakit ya Tapi disini Sudah ada 1 daun sebenarnya yang berpenyakit ya Kalau yang masih sehat seperti ini juga Baik yang berpenyakit Ataupun tidak Itu tetap saja Lakukan pembasmian hama Dengan punggisida Nah Kalau yang kita gunakan disini Misalnya ya Untuk daunnya seperti yang ini Ini terkadang saya menggunakan Punggisida namanya adalah Natifu Untuk ulat saya gunakan Kertaku Nah supaya dia lebih gembur Teman-teman ya Ini kita lakukan pencongkelan Di bagian media tanam Seperti ini Ini kalau menurut saya Ataupun menurut pengalaman saya Media tanam Yang saya congkel seperti ini Itu saya lihat Pertumbuhan Pertumbuhan Keladi Aglonema Dan keletia saya Itu lebih subur Teman-teman ya Walaupun media tanamnya itu Pada dasarnya gembur Karena kita sudah campurkan dengan Arang sekam Ataupun Sekam padi Tetapi Saya tetap melakukan pencukilan Seperti ini Secara rutin Teman-teman ya Biasanya itu Satu bulan lebih Satu kali Untuk pencukilan ini ya Harus dilakukan dengan hati-hati Supaya Tidak terganggu akarnya Jadi walaupun disitu Sudah nampak Anakan yang tumbuh Maka kita Jangan lagi Lakukan pencukilan Oke terima kasih Buat yang sudah berkunjung Semoga bermanfaat Selamat menikmati